Terima kasih Anda masih bersama kami saudara, hingga hari ke-9 operasi Zebra 2022 saat lantas Poresta Pontianak menjaring 500 pengendara. Selain penindakan humanis edukatif, penindakan tegas juga dilakukan terhadap pelanggar yang ditemukan secara berulang. Dari total 500 pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Poresta Pontianak, sebagian besar pelanggar diberikan peringanan tanpa penindakan. Namun terhadap mereka pelanggar yang dilakukan secara berulang dengan kesalahan yang sama, penindakan tegas berupa tilang dilakukan. Kasat latas Poresta Pontianak, Kompol Aulia Hadiputra mengatakan, pelanggaran dilakukan secara bervariasi, seperti tidak mengenakan helm standar, spion, serta tidak mengenakan pad kendaraan. Selain itu, bentuk pelanggaran lain adalah berkendara tidak sesuai jalur atau berlawanan arus, sehingga penindakan tegas berupa tilang diberlakukan. Tingkat pelanggaran ditinjau dari usia, sebagian besar pelanggar lalu lintas ini didominasi remaja. Yang mana pelaksanaannya dimulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober selama 14 hari. Dominannya masalah tidak memasang nopol, sama tidak menggunakan helm. Kami mengibau kepada pengguna jalan atau pengguna untuk selalu berhati-hati dan selalu tetap berlalu lintas, serta tetapi hasilitas atau keamanan setiap kebenaran. Meski operasi zebra dilakukan secara humanis edukatif, namun penindakan tegas dilakukan khususnya terhadap pelanggar berat. Hal ini dilakukan selain agar lebih taat, juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.